Halo teman-teman, berguna saya The Master Anim-chan Nah, dalam video kali ini, saya bakalan spoiler lagi Tapi, yang saya spoilerin, animenya beda Yaitu, Genjano Mago Untuk anime Tartan Yusha, nanti dulu Berlibur dulu kalau Tartan Yusha Oke, kita langsung aja ke spoilernya Judul kali ini adalah, Ujian Masuk Akademi SIN Ini lanjutan spoiler yang sebelumnya ya Yang pertama itu, saya spoilerin Linknya itu ada di deskripsi atau ada di pojok kanan atas Kalau itu, bisa langsung klik aja Oke, kita lanjut lagi Setelah SIN pulang dari mengobrol dengan Cecil dan Maria SIN sampai di mansion Dan disambut oleh pelayan di sana Setelah itu, pelayan tersebut memberikan surat dari Akademi untuk SIN Keesokan harinya, SIN berangkat ke Akademi untuk pendaftaran dan pengujian Saat sampai di sana Dari belakang ada yang memegang bunda SIN Secara tiba-tiba, SIN pun mereflek Setelah itu, orang yang memegang bunda SIN marah Dan menyuruh SIN untuk melepas tangannya Orang tersebut adalah Kurt Von Ziegburg Dia adalah seorang bangsawan Setelah itu, Kurt mau mengancam SIN Tapi dari belakang muncul putra pamandis Yaitu Agus Von Ernest Dan berkata kepada Kurt Menggunakan kekuasaan bangsawan di sekolah akan dikenakan sanksi keras Setelah itu, Kurt pun pergi Di sana juga adalah pertemuan pertama SIN dengan AUG Bukan AUG ya Yang ada di PUBG itu ya Nah, saat SIN tahu AUG itu adalah anak dari pamandis SIN terkejut SIN juga melihat AUG seperti kemohonakannya pamandis AUG pun tertawa Setelah itu, mereka pun berpisah Untuk memulai tes masuk Sebentar itu, di sisi lain ada SIN dan Maria Di sana, Maria terkejut Karena SIN berbicara dengan AUG SIN juga penasaran Siapa sebenarnya SIN Setelah itu, Cecil dan Maria merasa khawatir Karena orang yang sering membutuhi Cecil ingin masuk ke sekolah yang sama Beberapa saat kemudian, tes pertama pun dimulai Yaitu tes tulis Dan tes selanjutnya adalah tes memperagakan tingkat sihir mereka Saat giliran SIN untuk mengeluarkan sihirnya SIN berhasil mengeluarkan kekuatannya Tapi terlalu berlebihan Walaupun SIN itu sudah mengeluarkan sihirnya itu sangat kecil Tapi tetap saja, efeknya itu luar biasa Besarnya Setelah selesai ujian, SIN pulang ke mansion Dan keesokan harinya, pamandis dan AUG berkunjung ke mansion Tempat SIN tinggal Di sana, AUG merasa sangat terhormat Karena bertemu dengan Merlin Setelah itu, mereka berangkat ke akademi Untuk mengecek nilai mereka Dalam tes ujian masuk akademi Dan setelah itu, SIN mengambil seragam akademi Beberapa saat kemudian Saat AUG datang Guru yang di sana mengatakan bahwa SIN dan AUG ditempatkan di kelas yang sama Yaitu kelas S Dan juga guru tersebut mengatakan kepada SIN Bahwa SIN juga akan membawakan salam pembukaan SIN yang mendengar hal tersebut terkejut Setelah itu, AUG juga mengatakan bahwa Upacara pembukaan itu adalah hal yang sangat suci Dan berkata lagi kepada SIN Bahwa dia itu tidak terikat apapun Untuk upacara pembukaan tersebut SIN pun merasa kesal kepada AUG Setelah itu, mereka kembali ke mansion Setelah sampai di mansion SIN mengeluh Karena SIN tidak mau berpidato Tapi Melida dan Marilyn Menyuruh untuk berlatih Setelah itu, SIN pun pasrah Saat malam harinya SIN disuruh belajar untuk menggunakan sihir magic defense Dan langsung menulis sihir tersebut Di seragam milik SIN Setelah selesai, SIN merasa sangat senang Karena berhasil Keesokan harinya, SIN berangkat ke akademi Dengan kakek Merlin dan nenek Melinda Saat SIN sampai di akademi Orang-orang disana dengan histerisnya Mendekati Melinda dan Marilyn Dan SIN pun pergi Karena ya merasa kayak Dijauhi gitu sama gitu Orang-orang Disana SIN bertemu dengan AUG Cecil dan Maria Disana mereka mengobrol bersama Beberapa saat kemudian Acara pun dimulai Dan SIN dipanggil Untuk naik ke atas panggung Untuk berpidato Saat SIN dipanggil Betapa terkejutnya Maria dan Cecil Karena baru mengetahui bahwa SIN adalah cucu dari pahlawan Saat berpidato SIN juga sedikit melawa Dan semua orang yang ada di aula Tertawa Setelah selesai berpidato SIN turun dari panggung Dan AUG tertawa Karena SIN melawa Saat semuanya selesai berpidato SIN melihat Kurt Sedang meratap garas SIN Dengan wajah yang mengerikan Setelah itu mereka masuk ke kelas masing-masing Dan disana dimulai perkenalan Setelah selesai perkenalan SIN membubar Karena tidak ada Karena tidak ada pelajaran Disana Maria menghampiri SIN Dan menceritakan bahwa Ada laki-laki yang mengikuti Cecil SIN pun kesal Karena mendengar hal tersebut Beberapa saat kemudian Datang Kurt Dan berteriak kepada Cecil Bahwa Cecil adalah pasangannya Setelah itu Maria memberitahu SIN Bahwa Kurt Lah yang sering mengikuti Cecil Cecil pun takut Dan memegang seragam SIN Kurt yang melihat itu langsung menyerang SIN Dan SIN dengan cepat menangkis serangan itu Kurt pun berkata kepada SIN Bahwa perempuan yang bersamanya itu adalah Tunangan Kurt Dan berkata lagi bahwa Orang sepertimu tidak berhak Berbicara dengannya Cecil pun berkata kepada Kurt Bahwa Cecil menolak lamaran tersebut Kurt pun marah Dan mengancam Cecil Akan melaporkan hal ini ke ayahnya Ya ayahnya Kurt itu adalah Atasan dari Biro Usaha Setelah itu Aku pun muncul Dan akan memberikan sanksi Kepada Kurt Setelah itu Kurt pun pergi Beberapa saat kemudian Cecil mengatakan bahwa SIN itu KEREN Oke minasan Sampai segini dulu video kali ini ya Untuk video nextnya itu Saya itu bakalan Spoiler Tati News ya Kemungkinan itu Kalau saya itu sempet aja Soalnya itu saya itu agak bingung Mau ngambil itu dari Jeter berapa Untuk spoiler Tati News ya Mohon maaf aja juga Untuk di video kali ini Ya banyak salah kata dan Kayak gak ada titik komanya gitu Ngomongnya ya Ya mohon maaf Mohon maaf banget ya Dan sampai segini dulu Video kali ini ya minasan Untuk video selanjutnya itu Saya itu masih berpikir lagi Kemungkinan yang launi-launi gitu Haha Oke Jangan minasan Wuuu